Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sinar Lampu Mentari Nah hari ini saya mau review lampu sorot langit 5000 watt Yang biasa dikenal juga sebagai lampu pemecah awan Nah ini sangat berguna banget untuk area-area seperti PRJ Seperti di pertambangan Ataupun di tempat-tempat lainnya yang ingin mengundang perhatian Nah ini bodinya besar sekali ya Seperti ini, ini semua warnanya hitam Ini lampunya itu dayanya 5500 watt terpakainya Nah ini pakai listriknya juga harus pas ya Nah ini seperti biasa, sebelum pembeli mengambil barang Akan kami jelaskin dulu gimana sih cara pakainya Nah juga akan di tes dulu lampunya Nah ini ada 4 tombol ya Ini ada 4 tombol, ada 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt Nah ini saya akan menyalakan dari 1000 watt terlebih dahulu Nah ini nyalanya, ini pertama kali itu yang 1000 watt, nyalanya setorang ini Bisa menjangkau, bisa menjangkau nya sudah jauh juga ya Nah ini 2000 watt, kita naikkan Ini menjangkau nya lebih jauh Kemudian dinaikkan lagi ke 3000 watt Nah 3000 watt itu lebih terang lagi ya, bisa dilihat dari perubahannya Kemudian nyalakan lagi kemudian nyalakan lagi kemudian nyalakan lagi Ini saya coba pantulkan ke mobil box, nyalanya cahaya terang banget Jadi kalian gak perlu khawatir lagi, ini kualitasnya terbaik Ini cocok banget dipakai di area pertambangan, di area PRJ ataupun di tempat-tempat yang ingin menarik perhatian orang Karena lampu sorot ini bisa menjangkau ke langit yang bisa dilihat dari jarak jauh Jadi ini investasi juga ya lampunya ya Oke sekarang saya mau mulai matikan lampunya Dan setelah lampunya mulai mati, ini akan berubah menjadi warna kuning Oke sekian video dari kami Jika anda suka videonya dan membantu anda Mohon di subscribe dan like ya Untuk ring produknya ada di description ya Kalian bisa langsung klik langsung masuk ke halaman produk Thank you